Ada di Lole Soka, ini di rumah raja, rumah raja di Hua, di Hua itu apa? Raja Lole, rumah raja Lole, raja Sakarias. Rumah yang sudah direhab samping-samping, ini tampak dari samping ini, lihat. Ini, ini kita lihat saja ini ada tempat duduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada, tapi ada Opa-Papi dengan 4 orang yang ingin... Nama siapa ini? Nama siapa ini? Nama siapa? Nama siapa? Ini ada di Lole Soka, ini di rumah raja. Rumah raja... Di Hua. Di Hua itu apa? Raja Lole. Raja Lole. Nama rau rumah raja Lole, raja Sakarias. Saya saat ini didampingi oleh Bapak Yap Sakarias. Bapak Yap Sakarias. Bermia 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 Sakarias semua ini? 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 apa ini kebetulan hadir saat ini ada Pak Alfred Zakarias ini Pak sebagai apa di sini jadi ini bu Paul yang lebih tahu tapi ini rumah raja nah rumah ini gua 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 yang kiriwa itu dulu sama pohimbura narandaun dengan todeng lilo yang pergi ke batavia mereka pencari pendidikan dan agama oleh karena ini rumah raja yang memang ditempat dulu di gua sini dan dia punya tempat untuk perangnya itu di mandor mandor yang sekarang ada tanggal 300-300 itu nah dia disitu biasanya berhubungan pada yang raja pohimbura pakai diupanya atau tembakan penjata nah oke terus jadi begini jadi rumah dulu kan tidak begini kalau tidak ada ya betul jadi ini rumah ini dulu ini dari rumah ala alam dan atapnya sampai dari bawah nah di sini ada tiang besar yang besar di sini itu tiang dari dulu dari tahun 1700 lebih tidak ada perubahan tidak ada perubahan hanya yang ini dipugar diganti saja dengan yang modern tapi dia tidak dia tidak menghilangkan keaslian dibangun di Rehab di kapan ini Rehab tahun kemarin tahun kemarin atas ini 2023 ya jadi tapi ini keluarga jadi sebenarnya rumah-rumah raja ini harusnya mendapat sentuhan dari pemerintah dulu itu rumah raja Tih di Oibafok dapat rumah raja ada berapa tapi di sini tidak pernah dapat oleh karena itu karena sudah lama makanya keluar ke penesetip untuk membukarnya kita tidak pakai lagi alang-alang karena ya mencari alang-alang sekarang sudah sekarang sulit dan kita memang seperti ini tapi tidak mengurangi estetika atau nilai budaya daripada rumah raja ini jadi naik ke atas itu rumah yang besar itu lalu biasanya di bagian timur itu itu biasanya tempat taruh mayat ya di sabat timur jadi baik-baik raja atau apa istrinya atau apa kalau meninggal itu di bagian timur yang kalau selamat sini ini kan tempat tidur ya dengan dengan apa lumbungnya begitu itu terus pintu itu untuk berjana ini ini sudah dipugar jadi bikin kamar dulu kan tidak ini kayaknya kayak model lock lepas semua apa-apa aja coba nanti bagusnya lampu setnya lampu setelah terlihat ini aku punya lampu tangga kalau udah bisa menyalaikan masuk ini ini baik ini tangga bagi tangga menuju lantai atas ini mari mari nah di selamat timur dulu ini tempat untuk mbak iraja meninggal atau istrinya meninggal itu ditaruh di selamat timur disini 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 dulu bagian timur nah kalau disini tempat tidur dengan lumbungnya nanti disini tapi dulu ini lepas semua ini baru dibuat sekat ini enggak baru dibuat sekat ini tiang-tiang ini ini tiang ini tiang ini tiang tahun 1700 lebih ini tiang tahun 1700 lebih 2 tahun 1760 ini kayu semuanya ini dulu bayi raja waktu Paulus ya 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 dia dulu ada punya ini apa tuh tongkat dari dari Belanda yang kepala kepala itu ya ada tongkat agama dan ada tongkat kerajaan tongkat agama salah satunya tongkat agama yang diberikan oleh ini ini india Belanda tuh hanya bagai Lihua nah Lihua ada berkeluarga tidak Lihua itu istri pertamanya itu Fembura pun sudah perempuan nama siapa? ada tau? kita sudah lupa makanya kita disini panggil To'oknya adalah Raja Fembura nah istri kedua itu baru Raja Amalok punya anak jadi ikatan antara Termanu ini Lole dan Thi ini sangat erat sangat erat itu dipenuhi sejarahnya memang kalau mau sejarah dulu Bapak Uno disini itu sangat lebih tahu tuturan adatnya tapi beliau sudah dipanggil Tuhan ya ditentu ini tapi ya kita anak-anak anaknya Bukal tahu tapi mungkin tidak saya sama itu nah memang kita dulu mau menulis tentang tuturan itu bahwa asli india dari awal tapi waktu kita kerasi sepukan saya tidak sempat saya lihat di rumah Raja di Lenggung ada untuk bapak-bapak ada hukuman untuk orang yang kaki di sini tidak ada oh di sini tidak ada di sini tidak ada di sini tidak ada kalau di sini tidak ada ini ini dipunya apanya mesin seperti ini nah peninggalan apa yang masih tersisa misalnya ini rumah yang sudah direhab samping-samping ini tampak dari samping ini lihat ini ini kita lihat saja ini ada tempat duduk ini tempat duduk juga sementara di rehab lihat ini bapak mudah-mudahan ada yang mau datang di sini bisa melihat-lihat terima kasih